Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M-Attack Nah, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP murah lagi seharga 500 ribuan aja Yang di marketplace itu penjualannya cukup laris Oke, ini adalah OPPO A57 Speknya sih ya cukup menarik Pakai Qualcomm Snapdragon Terus RAM-nya ini versi 4x64 Nah, untuk kondisinya sih katanya ini baru Tapi pasti kalian udah pada tau sendiri Udah sering saya jelasin Nah, ini versi lawas ya Karena itu ada versi terbaru OPPO A57 versi 2022 Oke, untuk tampilan box-nya seperti ini Di sini ada tulisan OPPO seri A57 Nah, di bagian belakang ini keterangan yang singkat banget ya Seperti 16MP untuk kamera depan Flash Touch Access Jadi sensor media sidik jarinya itu ada di depan sini Terus ini pakai Qualcomm Octa-Core Versi RAM 4x64 Apakah ini real? Nanti kita lihat aja Terus di sini ada keterangan Designed by OPPO Assembled in Indonesia Ini yang pasti stikernya buatan sendiri ya Oke, langsung kita buka aja Oke, di dalam box-nya pertama ini dia Dapat si HP-nya Terus kita buka lagi Di sini dapat Silikon case Dan juga buku panduan Ini tipenya itu ultratin ya Karena lentur banget Terus ada kepala charger Ini bobotnya itu ringan banget Karena ini bukan original Dijamin ini bukan original Outputnya sih 9V 2A Atau 18W Terus ada kabel USB Tipenya masih micro USB Dan dapat earphone Ya lumayan lah Meskipun ya jelas ini KW Karena kualitasnya Ya kabelnya ini kurang bagus Oke, ini kita singkirin Masih Oh, ternyata masih ada Yaitu SIM tray ejector Harusin aja Oke, sekarang kita lihat di HP-nya OPPO A57 Nah, kalau beli HP kondisi kayak gini tuh Kalau yang harganya murah Resikonya nggak begitu besar ya Kalau yang mahal Ya, itu terlalu beresiko Bagian depan ada Sticker yang menempel Kita lepas aja Nah, disini sudah tertempel Screen protector Ini tumben rapi sih Biasanya sih itu Nggak begitu rapi Masangnya Kalau ini rapi Terus bagian belakang Ini ada pasti juga yang menempel Kita lepas juga Oke, untuk fisiknya sih disini Coba cek sebentar ya Ini fisiknya masih Bagus karena ada tuh Yang layarnya itu agak ngangkat Kalau ini masih bagus banget sih Masih bagus ya Oke Untuk back cover-nya ini bahannya Ini dari plastik bukan dari metal Oke, kita cek dari sisi per sisi Di samping kanan ada tombol power Terus di atasnya ini ada Slot SIM Kita buka Nah, disini tipenya itu triple slot Bukan hybrid Nanti kita coba pasang kartu SIM Apakah masih dapat sinyal Terus di sisi atas ini kosong aja Di sisi kiri ada tombol pengatur volume Terus di sisi bawah ada lubang cek audio 3.5mm Lubang untuk microphone Port micro USB Dan lubang untuk speaker Bagian belakang ada tulisan Oppo Yang di emboss logam Ada kamera Secondary microphone Dan LED flash Dan di bagian depan Ini ada lubang untuk kipis Sensor-sensor dan kamera depan Terus di bawah layar ada tombol navigasi ya Dan juga sensor mendeksi di jari Oke, sekarang kita Nyalakan Moga aja ini baterainya masih sisa Ini masih nyala Nah, sambil menunggu putihnya ini selesai Saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya Dan setting-setting Tunggu saya untuk kembali Oke, balik lagi Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Oppo A57 Dengan UI color hijaunya Maksudnya itu color OS Nah, untuk layarnya ini kualitasnya masih bagus ya Karena itu saya sering temui HP kondisi kayak gini Layarnya itu udah pernah diganti Kalau ini masih tajam Oke, sekarang langsung kita coba aja ya Untuk sensor pemindai sisi jari-nya Mantap Di sini tuh performanya Sangat-sangat gegas ya Sangat cepet Asli loh Ini tuh cepet banget Nah, untuk sinyal Ini masih dapet ya Saya pakai kartu Bayu dari Telkomsel Cuma ini paketan saya lagi habis Saya sambungkan ke wifi aja Oke, kita cek di setelan Terus masuk ke tentang ponsel Tentang ponsel Oppo A57 Versi color OSnya itu 3.0 Versi Android 6.0.1 atau Marshmallow Yang di jaman sekarang Ya ini cukup jadul ya Tapi nggak yang jadul banget Masih banyak aplikasi yang support Terus prosesor octa-core Qualcomm MSM8940 RAM-nya di sini terbaca 4GB ROM-nya itu totalnya 64GB Kita lihat nanti itu Ini real apa nggak Apa manipulasi software Terus kita cek di pembaruan sistem Nah, ini kalau kita pencet ini Nggak ada Responnya sama sekali ya Jadi, fix ini UI-nya itu udah dimodifikasi Oke, lanjut kita lihat di AIDA64 Terus sistem Oppo A57 Nah Ternyata di sini sebenarnya itu RAM-nya 3GB Terus untuk ROM-nya itu Sebenarnya 32GB Yang bisa kita pakai Sekitar 25GB Jadi, fix ya Ini untuk UI-nya itu Udah dimodifikasi Jadi, fake RAM Yang sebenarnya di sini itu RAM-nya 3GB ROM 32GB Bukan 4x64 Memang kebanyakan HP Oppo kondisi kayak gini Itu RAM-nya itu fake Terus untuk prosesor Pakai Qualcomm Snapdragon 435 Octa-core 1.4GHz Yang semuanya itu Core-nya pakai Cortex-A53 Dipakai di zaman sekarang Cukup buat penggunaan ringan Untuk layar Resolusinya 720x1280 Atau SD IPS Dan pakai GPU Adreno 505 Oke, untuk baterainya 2900 mAh Lanjut kita Lihat Untuk skor Antutu Meskipun ini Nggak begitu penting Karena kalau kita lihat Dari prosesornya Ini udah ketebak ya Berapapun skornya itu Nggak begitu penting Dan jelas ini skornya itu Kecil di zaman sekarang Snapdragon 435 Ya Dapat skor 83.000 Sebenarnya Nggak begitu yang kecil Banget sih Ini rinciannya itu CPU 28.000an Dan GPU 10.000an Dipakai di zaman sekarang Memang cocoknya Untuk penggunaan Yang ringan-ringan Aja Dipakai game ya Game yang super ringan Game Mobile Legends Itu udah Nggak enak banget Bakal sering frame drop Dan juga itu Panas banget Oke Terus untuk Melutih sentuh Kalau udah nampak Pasti 10 titik sentuhan Terus kita Lihat Bagian kamera ya Untuk kamera depan Ini 16MP Ya Ini Kalau dulu sih Bagus Kalau zaman sekarang Ini biasa aja Kita coba Jepret Ini kok silau ya Coba jepret Terus untuk kamera belakang Ini resolusinya itu Lebih Kecil Lupa Ini 16 Atau 13 Tapi kalau dibandingkan Dengan HP lokal Ya jelas Kameranya itu Lebih bagusan ini Nah kita coba ya Untuk Nonton video Di Youtube Masih bisa Buat Youtube Di versi aplikasi terbaru Nah untuk kualitas Speakernya Disini sebenarnya Lumayan enak ya Bahasanya itu Terasa Diburnya juga Terasa Cuma yang kurang Memang powernya Volumenya itu Di volume Mentok ya Itu suaranya Masih kerasa Lirih Kalau dibandingkan Dengan HP zaman sekarang Nah ini untuk Pengoperasian ringan aja Memang Kerasa Anget ya Apalagi buat Nge-game Ini bakal panas banget Ya memang sih Di zaman dulu Snapdragon 435 ini Bukan untuk Penggunaan Nge-game Yang berat ya Penggunaan yang Game kelasnya itu Menengah ke bawah Apalagi di zaman sekarang Ya Ini jangan berharap Kalau saya untuk Tes game Seperti Mobile Legends Genshin Impact Jangan kan Genshin Impact Mobile Legends aja Ini udah Nggak enak banget Udah Ngedrop Dan juga Panas banget Oke Itu aja sih ya Untuk video kali ini Ini kita bisa Mengambil kesimpulan Yang Poin paling penting itu Adalah Sebenarnya RAMnya Bukan 4x64 Disini Sebenarnya itu 3x32 Oke Itu aja Klik like Jika kalian suka Dan share Jika kalian rasa Video ini bermanfaat Kita jumpa Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh